Intro Sahabat kece, pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti masih bingung dengan penyebab mereka, inkonsisten? Sampai kembali tersingkir cepat pada Australian Open 2023. Lagi dan lagi, Apriyani Fadia harus rela angkat koper lebih dini pada Australian Open 2023. Mereka kandas di babak 16 besar setelah menelan kekalahan dari duo bersaudara asal Thailand, Benyapa Emsard dan Nuntakan Emsard pada Kamis 3 Agustus 2023. Pada pertandingan yang berlangsung di Quest Center, Sydney Olympic Park, Australia tersebut, Apriyani Fadia terbilang menderita kekalahan menyakitkan. Pasangan yang berstatus sebagai unggulan ke-6 itu, sempat unggul pada game pertama, namun di poin krusial, mereka lalai dan hilang konsentrasi hingga tersusul. Peristiwa yang hampir sama juga terulang pada game kedua. Seolah tak kapok di tikung tajam, Apriyani Fadia lagi-lagi tertinggal, saat sudah susah payah mengejar dan sempat berbalik unggul. Hingga akhirnya mereka harus kandas dengan skor supersengit, 19-21 dan 2-1-2-3. Ya, harus diakui, kami akhirnya kalah, ungkap Apriyani kecewa dalam siaran pers PBSI. Kekalahan tersebut semakin terasa menyakitkan karena disertai dengan catatan negatif, yaitu berupa fakta bahwa ini adalah kekalahan kedua Apriyani dan Fadia secara beruntun dari pasangan bersaudara Nuntakan Emsar dan Benyapa Emsar. Terakhir kali mereka bertemu di kejuaraan Asia 2023 yang berlangsung di Dubai. Artinya pasangan yang pernah menjadi juara Singapore Open 2022 itu gagal membalaskan dendam kekalahan mereka. Ditambah lagi hasil ini menambah goresan luka dalam kekalahan prematur Apriyani Fadia yang terus terjadi dalam beberapa turnamen terakhir. Lima dari tujuh turnamen terakhir yang diikuti mereka selalu berakhir dengan kekalahan di babak pertama atau kedua. Pada Singapore Open 2023, Thailand Open dan sekarang Australian Open, mereka kandas di babak 16 besar. Sedangkan pada Japan Open dan kejuaraan Asia, mereka malah langsung tersisih di babak pertama, yang membuat posisi Apriyani Fadia makin tersudutkan adalah mereka pun tak tahu apa yang menjadi penyebab inkonsistensi penampilan mereka. Terlebih, seringkali kekalahan mereka juga dihiasi dengan cara unggul duluan tapi malah tertikung di akhir. Padahal dari awal bisa terus memimpin dalam perolehan poin. Namun justru di poin-poin tua, kami malah kurang bisa tampil konsisten dalam menjaga keunggulan poin. Ucap Apriyani, bola-bola yang sebenarnya gampang tapi malah tidak bisa kami matikan. Karena lawan yang sebelumnya ketinggalan poin, malah bisa menyusul. Permainannya jadi makin berkembang, lawan juga jadi tambah percaya diri. Tutur peraih medali emas Olimpiero Tokyo 2020 bersama Grecia Pauli tersebut. Penurunan performa yang dialami Apriyani Fadia terjadi hampir 8 bulan terakhir. Setelah debut fantastis sebagai pasangan duet pada tahun lalu, mereka sempat membuat gempar peta persaingan ganda putri dunia. Apriyani Fadia meleset tajam dengan menumbangkan wakil-wakil top 10. Namun seiring berjalannya waktu, permainan mereka mulai mudah ditebak lawan. Konsistensi menurun hingga serangan monoton membuat Apriyani Fadia mudah terjegal. Tipe main serang mereka yang agresif kini berlahan dimentahkan dengan rally-rally serang khas ganda putri yang menguras tenaga. Terburu-buru di poin kritis, juga sering menjadi penyebab mereka kehilangan angka. Eh, petualangan Apriyani Fadia di ajang BWF World Tour masih belum memuaskan. Sejak terakhir kali menjadi kampiun pada Singapore Open 2022. Terima kasih telah menonton!